Intro Timnas Indonesia U20 mampu menebangkan Suria dengan skor 1-0 3 kabar baik langsung menghampiri Timnas Indonesia Kabar baik yang pertama Hoki Caraka menjadi pahlawan kemenangan sekuat Garuda Muda Timnas Indonesia melawan Suria pada laga kedua fase grup Piala Asia U20 2023 di lokomotif Stadium Tansket Sabtu 4 Maret 2023 Garuda Muda bisa mencetak gol di menit G34 Mereka bisa menggetarkan jala Suria lewat aksi dari Hoki Caraka Skor 1-0 untuk Indonesia bertahan hingga turun minum Selepas jeda Suria terus menekan Indonesia mencari gol penyama kedudukan Namun linik belakang Indonesia tampil disiplin menjaga gawang Davavasa agar tak kebobolan Indonesia mampu mempertahankan keunggulan untuk menang 1-0 Kabar bagian kedua hasil ini membuat Indonesia memelihara asa untuk lolos ke fase gugur Indonesia berada di urutan ketiga grup A dengan tiga angka di bawah Irak dan Uzbekistan Kabar baik yang ketiga reaksi mengejutkan datang dari pelatih Suria U20 Mrak Wote Dia menyebut bahwa kualitas pemain timnas Indonesia memang bagus Mereka punya kecepatan dan semangat yang luar biasa Ucap Mrak Wote Pemain kami mulai dari pemain inti hingga pemain pengganti tak bisa membuat konstribusi yang baik Sayang sekali kami harus kalah di laga kedua ini Tambah Mrak Wote Untuk pertandingan selanjutnya kami akan bermain lepas dan semoga hasilnya baik Dengan kemenangan ini timnas Indonesia akan mempunyai bekal untuk menghadapi tuan rumah Uzbekistan Dimana timnas Uzbekistan adalah tim terkuat di grup ini Itulah tiga kabar baik yang menghampiri timnas Indonesia usai melipat suriah dengan skor 1-0 Terima kasih telah menonton!